Intro Mengenai sanksi, Bapak-Ibu sekalian, yang ada di aturan di pasal 49 sampai pasal 50 Bentuk sanksinya itu adalah BDCPK dapat menghentikan penyeluruhan dan hadesan non-PLT Jadi penyeluruhan yang dihentikan itu adalah dana desa non-PLT-nya Bapak-Ibu sekalian Bukan dana desa selar keseluruhan Nanti ketika proses penyeluruhan itu akan dihentikan, kami akan menyampaikan surat kepada Direktur Jenderal Perbendanaan Dan juga kami akan sampaikan surat kepada Bupati Wali Kota Kalau misalnya itu terkait dengan kepala desa yang bermasalah Namun kalau untuk yang desa yang bermasalah secara administratif, suratnya kami sampaikan Nah, pengenaan sanksi itu ada dua deliknya Yang pertama adalah kepala desa menyalahgunakan dana desa Kemudian dia ditetapkan sebagai tersangka oleh APH Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau masih dalam proses penyelidikan Itu belum masuk dalam ranah untuk dikenakan sanksi Sampai benar-benar kepala desa ditetapkan sebagai tersangka Dan kemudian nanti Bupati Wali Kota menyampaikan surat kepada kami Baru itu nanti akan menjadi dasar kami untuk menghentikan penyaluran dana desanya Atau mengeksekusi pengenaan sanksinya Nah, yang kedua adalah desa mengalami permasalahan administrasi Atau ketidakjelasan status hukum Atau status keberadaan desanya tidak diketahui Nah, inilah dua delik yang menjadi dasar pengenaan sanksi Bapak-Ibu sekalian Nah, untuk dokumennya Yang pertama adalah Kalau ada kepala desa yang dijadikan tersangka Dalam kasus penyalahgunakan dana desa Ini kasusnya penyalahgunakan dana desa ya Bapak-Ibu sekalian Ini juga Bapak-Bapak Ini bukan kebupaten kota, enggak ini ya Jadi nanti kalau dilihat juga Karena sebenarnya ada beberapa Kami juga menemukan ada beberapa Kasus yang disampaikan oleh Bupati Wali Kota Yang sebenarnya itu bukan terkait dengan penyalahgunan dana desa Ya, mohon maaf ya Bapak-Ibu sekalian ya Misalnya ada kepala desa yang terkait dengan Tindak pidana kekerasan misalnya Nah, dia dijadikan tersangka Nah, itu sebenarnya bukan masuk dalam delik untuk pengenaan sanksi Untuk yang penyalahgunan dana desa sebenarnya Jadi yang kita masukkan disini adalah Yang benar-benar terkait dengan penyalahgunan dana desa Jadi mungkin itu tolong menjadi perhatian Nah, dasarnya adalah nanti ketika sudah dijadikan tersangka Bupati atau wali kota itu menyampaikan surat kepada dirijen PK Isinya adalah permohonan untuk menghentikan penyaluran dana desa kepada desa X Karena kepala desa tersangkut kasus hukum dan dijadikan tersangka berdasarkan Seperindik dari APH, nomor sekian, atau lampiran Kemudian juga kalau misalnya desa bermasalah Maka nanti kami ada implementasi dari Kementerian Lembaga Contohnya di tahun 2021 kemarin kami menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri Terkait dengan salah satu desa yang secara administratif Atau secara administrasi dia belum memenuhi syarat administrasi Untuk sebuah desa Nah, itu disampaikan oleh Kementerian Lembaga Dan sehingga nanti itu yang akan menjadi dasar kami untuk menghentikan Penyaluran dana desa kepada desa-desa yang bersangkutan Nah, kemudian Terkait dengan penyaluran kembali Jadi dana desa yang sudah dihentikan tadi, Bapak-Ibu sekalian Itu sebenarnya bisa kita dapat disalurkan kembali Kepada desa yang bersangkutan Nah, prosedurnya adalah Kami akan menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran desa Setelah menerima surat permohonan dari bupati Atau wali kota Atau kalau itu penghentian atas desa yang bermasalah secara administratif Ada rekomendasi dari Kementerian Lembaga Nah, desa yang dihentikan penyaluran itu Karena Kades bermasalah tadi Ini akan berhak mendapatkan penyaluran desa tahun berikutnya Setelah periode penghentian penyaluran dana desa tahun anggaran berjalan Jadi misalnya gini Kalau misalnya ada satu desa Dia sudah salur tahap satu Kemudian kepala desa tetapkan sebagai tersangka Maka yang akan dihentikan adalah Penyaluran dana desa Non-DLT tahun tahap dua dan tahap tiga Kalau misalnya nanti tahap dua sudah salur Maka yang dihentikan adalah tahap tiga Namun apabila tahap tiga sudah salur Maka satu tahun anggaran di depan desa tersebut akan kita hentikan Penyalurannya Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian Nanti tolong dilihat Sebaiknya memang Surat pemberitahuan Dari Kepala Daerah Bupati Wali Kota kepada DGPK itu Memang sebaiknya Disampaikan secepatnya Untuk meminimalisir pengenaan sanksi Terutama untuk yang penetapan tersangkanya itu Dilakukan setelah penyaluran tahap tiga Nah, setelah periode itu berakhir Maka dana desa yang bersangkutan Itu dapat disalurkan kembali kepada desa yang bersangkutan Tentunya tadi dengan permohonan dari Bupati Wali Kota Nah, Bapak Ibu sekalian Hal-hal lain juga yang bisa menganulir pengenaan sanksi ini Apabila nanti di dalam proses penetapan satu tersangka tadi Dan sudah kita hentikan penyalurannya Tapi kemudian status Kepala Desa dipulihkan oleh APH Misalnya KDX ditetapkan sebagai tersangka Tapi kemudian ketika dalam penyelidikan Ternyata tidak terbukti kesalahan Tidak ada pelanggaran Sehingga status tersangkanya dicabut atau diputihkan Maka atas dasar itu juga Kepala Daerah bisa mengajukan surat kepada DGPK Untuk dilakukan penyaluran kembali dana desa yang tadi dihentikan Akhirnya seperti itu Bapak Ibu sekalian Untuk pengenaan sanksi Terkait dengan peraksanaan pembayaran BLT Desa Ada di pasal 51 dan 53 Itu ada ketentuan sanksi Sanksi yang tidak melaksanakan BLT Desa di tahun 2021 Disebutkan disitu bahwa Apabila desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 bulan Di tahun 2021 Atau Dan atau Tambahan BLT Desa Ini untuk desa-desa yang di 35 Kabupaten Prioritas tadi Bapak Ibu sekalian Maka akan dikenakan sanksi pemotongan dana desa 50% Dana desa non BLT ya Bapak Ibu saya Dana desa di tahap 2 di tahun 2022 ini Sebesar 50% Kemudian yang kedua Pengenaan sanksi itu akan dikecualikan Apabila terdapat Perkades atau keputusan kades Yang menetapkan tidak terdapat APM penerima BLT Desa di tahun 2021 Karena tidak ada memenuhi kriteria Tentunya itu berdasarkan hasil musdesus Anti-perkades tadi Atau keterti Yang berdasarkan musdesus tadi Itu merupakan sangat untuk penyaluran BLT Desa di tahun 2022 Bapak Ibu sekalian Tolong diingat ya nanti Untuk yang tidak melaksanakan BLT Desa Tahun 12 bulan di 2021 Atau untuk yang desa di Kabupaten 35 Kabupaten Prioritas Yang melaksanakan tempat BLT Itu tolong nanti Yang tidak bisa melaksanakan Itu tolong dibuat perkadesnya Atau untuk yang desa yang sudah Menyampaikan data KPN Untuk BLT Desa Tambahan Yang disampaikan kepada Bupati Wali Kota Itu tolong nanti Surah keterangannya dilampirkan Agar ditunangkan dasar Atau sebagai dokumen Untuk penyaluran dana desa Khususnya untuk BLT di tahun 2022 Nah kemudian Untuk yang pelaksanaan BLT Desa Di 2022 Bapak Ibu sekalian Nanti dalam hal Pemerintah Desa Tidak melaksanakan BLT Selama 12 bulan Sanksinya adalah Nanti di tahun 2023 Kita akan potong Sebesar 50% Dari dana desa non-BLTnya Nah kemudian Yang kedua adalah Sanksi tadi Dikecualikan Dikecualikan Bagi desa Yang tidak mendapatkan penyaluran Dana desa di tahun 2022 Artinya di tahun 2022 Yang di tahun 2022 Tidak menerima dana desa Maka Tautomasi Tidak akan melaksanakan BLT Desa Maka itu Desa-desa tersebut Akan dikecualikan Dari pengenangan sanksi Yang di putir 1 tadi Nah inilah Bapak Ibu sekalian Sanksi Terkait dengan Pelaksanaan BLT Desa Yang diatur Dalam pasal 51 Sambil dengan pasal 53 Pasal Penteri Keuangan Nomor 190 Sub indo by broth3rmax